Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya nah di video kali ini saya akan membagikan tentang caranya bagaimana cat ya cat ini untuk video kali ini adalah cat dasar nah cat dasar sendiri itu setelah epoksi kawan-kawan jadi ketika sudah di epoksi dan sudah di amplas maka kita persiapkan untuk naik cat dasar nah video kali ini ini adalah proses-proses cat dasar dari sebelum sesudah epoksi nah dan kelihatan sendiri ya itu adalah putih-putih yang masih belum ketutup yaitu epoksinya tersendiri nah untuk epoksinya itu jangan lupa kita amplas ya kawan-kawan sebelum kita cat naik cat dasar seperti ini itu epoksinya di amplas terlebih dahulu dengan merata yaitu amplas nomor 400 atau 800 ya kawan-kawan soalnya ketika epoksi sudah di amplas dengan halus maka cat dasar naik cat dasarnya itu lebih gampang dan cepat menutup dan juga lebih mengkilap nah untuk teknik-tekniknya cat dasar ya kawan-kawan jadi untuk cat dasar sendiri itu ada tekniknya jadi penyemprotannya juga ada teknik nah ini adalah teknik pertama yaitu penyemprotan dengan sahur-sahur aja jadi kita ratakan dengan cat dasar itu dengan sahuran-sahuran saja yang penting kena catnya dulu setelah itu teknik kedua yaitu menekan catnya itu dan langsung menutup ya jadi tekan langsung ketika teknik kedua itu tidak usah menunggu untuk disahur lagi nah itu adalah pintu ya pintu nomor dua itu yang bekas sudah sahur-sahur nah dan teknik yang kedua ini adalah untuk menekan cat dengan merata kita tekan spray gunnya itu dengan merata untuk yang belum tahu caranya pengaturan sepet atau spray gunnya nanti kita buatkan video tutorial untuk cara memakai spray gunnya nah ini adalah teknik yang kedua adalah tekanan penuh ya untuk pengecatan yang cat dasar yang kedua nah ini kita tekan dengan seksama ya jadi harus merata jadi kalau amplasannya itu di epoksinya itu halus dan dan rata itu bisa ketika kita dasar seperti ini dasarnya sendiri juga bisa langsung mengkilap kawan-kawan jadi kita tidak bisa tidak usah menunggu lagi cat jadi jadi untuk dasarnya sendiri sudah mengkilap ya karena itu dari efeknya ketika kita amplasan epoksinya itu halus dan merata bisa dilihat sendiri di video itu ketika ditembak cat dasar itu langsung mengkilap itu dari amplasannya tersebut intinya jangan langsung ditekan ya untuk teknik pertama kita ingat harus disawur-sawur dahulu eh itu mengurangi mengurangi resiko bangunnya cat nah tapi kalau seperti ini terdisawur terlebih dahulu setelah itu kita tekan catnya maka potensi resiko untuk bangun cat ini itu kecil dan jangan terburu-buru intinya cat dasarnya merata ya intinya seperti itu dan ini mobil yang kita cat yaitu mobil Avanza Toyota Avanza warna hitam jadi kita cat dasar dengan warna hitam semua kita dasarin dengan merata sampai epoksinya tertutup maka apabila epoksi belum tertutup maka terus masih didasarin dengan merata ya kawan nah itu bisa lihat sendiri jadi langsung menutup kita tekan adalah teknik kedua untuk cat dasarnya yaitu kita langsung tekan dan merata cukup sampai disini dulu videonya pantengin terus jangan lupa like subscribe dan komen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati